Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya teknisi gemilang pratama oke disini saya akan membagikan tutorialnya ciri-ciri AC waktunya mencuci unitnya pemirsa jadi selain AC kurang dingin ciri-ciri AC yang waktunya mencuci ataupun membersihkan unitnya yaitu dapat kita cek secara langsung pemirsa terutama di bagian outdoor itu jika apa namanya jika telat dalam mencuci itu bisa berakibat paling fatal mesin kompresor bisa rusak jadi ciri-ciri jadi punya ciri-ciri ya pemirsa bagian outdoor yang waktunya mencuci itu punya ciri-ciri selain di bagian indoor kurang dingin jadi disini ciri-ciri yang disini pemirsa terkadang sekilas disini kadang gak kelihatan ada yang debunya itu cuma ini habis saya cuci ya pemirsa tadi saya cuci jadi terkadang ada yang yang nyumbat tuh di bagian sirip paling dalam biasa pemirsa seperti disini sifatnya menyedot sehingga debu mudah masuk jadi ciri-ciri bagian outdoor ataupun AC waktunya dicuci yaitu kita dapat merabah daripada blok kondensor pemirsa ciri-cirinya disini pemirsa kuncinya nah disini selain kita bisa melihat jika debunya besar-besar ataupun disini biasa disini akan kelihatan cuma terkadang debu yang kecil sekilas dari jauh gak kelihatan pemirsa jadi cukup ciri-cirinya disini pemirsa nah disini jika di pipa ini pipa balai ya pemirsa jadi freon yang masuk di bagian sini itu biasa dia sudah didinginkan oleh unit kondensor jadi apabila disini kalian pegang disini itu ikut panas nah itu menandakan berarti freon ataupun unit kondensornya itu gak mampu mendinginkan freon nah dalam hal apabila disini sudah panas itu menandakan kondensor sudah tidak bisa mendinginkan freon ini jangan dinyalakan terlalu lama ini bisa berakibat fatal pemirsa jika freon sudah unit kondensor sudah gak bisa mendinginkan unit freonnya itu bisa berakibat fatal selain AC nya gak dingin itu bisa merusak sistem mesin kompresornya ataupun mengalami overhead pemirsa jadi harus berhati-hati outdoor itu paling vital gak boleh kesumbat kalau bagian indoor itu biasa masih ada toleransi biasa kalau kotor cuma banjir dan lain sebagainya cuma kalau outdoor pot kotor dibiarkan dia gak cuma kurang dingin tapi bisa merusak semuanya pemirsa nah itu jadi harus berhati-hati kalau normalnya AC jika sistem sirkulasinya sudah bagus maka di bagian pipa paling bawah disini biasa akan terasa dingin pemirsa disini sudah dingin jadi bagian yang hangat cuma bagian yang atas jika sudah disini berarti freonnya sudah dingin nah apabila sudah dingin ini freonnya aman jadi apabila sudah didinginkan dia akan masuk kembali ke bagian mesin kompresor nah seperti itu pemirsa jadi ini selain untuk mendinginkan freon dia juga sekaligus mendinginkan unit mesin kompresor nya pemirsa jadi yang mendinginkan jadi freon pertama itu ditekan oleh mesin kompresor itu sendiri panas terus didinginkan freon itu didinginkan oleh pipa sirip pipa sirip ini terus baru masuk ke bagian unit evap setelah evap baru masuk ke bagian sini lagi jadi apabila freonnya panas ataupun bagian kondensornya gak bisa dingin gak bisa mendinginkan freon maka mesin kompresnya akan over panas jadi pendinginan sistem pendinginan mesin kompresor dia sangat mengandalkan daripada freon jadi kasihan dia tugasnya sangat berat jadi dia hanya bisa dingin dia hanya numpang di bagian sini jadi freon jadi freon itu setelah didinginkan dia akan masuk ke ruang mesin di ruang mesin sini freon yang sudah dingin itu sekaligus mendinginkan indoor terus sekaligus juga untuk mendinginkan mesin kompresor pemirsa jadi mesin kompresor dia sistemnya itu kayak numpang pemirsa jadi seperti itu berat dia tugasnya jadi unitnya memang dia gak boleh kotor karena itu pemirsa sebab dia hanya mengandalkan freon seperti itu freon itu sekaligus untuk mendinginkan indoor dan juga untuk mendinginkan unit mesin kompresor apabila freon sudah panas maka secara otomatis mesin kompresor akan overhead ataupun overpanas seperti itu sistemnya pemirsa jadi sangat berbahaya bagian order yang kotor jangan disepelekan pemirsa itu bisa merusak sistem itu beberapa tips dari saya pemirsa lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh